Program pengaspalan jalan komplek atau perumahan oleh Disperkim Kota Banjarmasin di tahun 2024 ini tidak sebanyak pada tahun 2023 kemarin karena imbas dari refocusing. Dari data Disperkim Kota Banjarmasin, hanya dua komplek yang nantinya akan dilakukan pengaspalan. Untuk dua komplek tersebut dianggarkan sekitar 2 miliar dengan panjang 2 km. Sementara untuk wilayahnya dibagi menjadi dua yakni di Banjarmasin Selatan dan Utara. Menurut Kadis Perkim Kota Banjarmasin, Chandra, program tersebut akan dilanjutkan pada anggaran perubahan di 2024 nanti. Ia juga belum bisa memastikan berapa banyak nantinya bisa melaksanakan program itu. Sudah mulai dilaksanakan oleh Dinas Perkim sejak tahun 2022. 2022 itu dimulai di perubahan, kemudian berlanjut lagi ke 2023 di murni dan di perubahan. Untuk progresnya, seperti kita ketahui kan di Kota Banjarmasin ini ada tiga status jalan. Pertama, jalan kota itu ditangani oleh PUPR, jalan provinsi oleh PUPR provinsi, balai jalan oleh balai jalan. Di luar itu, di luar jalan itu ada lagi SK jalan komplek perumahan. Di jalan komplek perumahan ini, terdata ada 328 komplek perumahan dengan panjang jalan 370 kg. Yang kita tangani adalah yang Pasunus sudah diserahkan. Itu ada sekitar 110 komplek perumahan, jadi ada sekitar sepertiganya lah. Dari 110 komplek perumahan ini, jalan itu ada sekitar 120 kg lah. Tertangani dalam tiga kali pengandalan tadi, sampai saat ini sekitar 65% atau sekitar 70 kg lah. Sejauhnya, tahun ini jika tidak ada focusing, tentunya gerak cepat kita itu akan berlanjut ke 2024. Jadi, yang semula, tapi tidak masalah, yang semulanya kita bisa menangani ada beberapa. Jadi, tahun ini kita bisa tangani, tapi tidak seagresif kalau tadi lagi. Jadi, kita tahun ini hanya menangani sekitar 2 komplek perumahan lah, dengan panjang jalan sekitar 2 km. Sementara pada tahun 2023 kemarin, pengaspalan jalan komplek perumahan sudah dilakukan sepanjang 40 km yang tersebar di 50 komplek perumahan di tiga wilayah, yakni Banjarmasin Selatan, Timur, dan Utara, dengan biaya mencapai Rp40 miliar dari APBD 2023.